selamat pagi, selamat siang, selamat petang dan selamat malam berjumpa kembali di channel scholarship hunter pada episode kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat research plan atau rencana riset sebagai satu kesatuan yang harus disubmit dokumen administrasi dalam keperluan untuk mendaftar beasiswa join japan jika sebelumnya kita sudah memberikan tutorial mengenai daftar universitas di jepang mana saja yang menawarkan beasiswa join japan khususnya beasiswa S2 kemudian juga dokumen-dokumen apa saja yang harus disubmit kemudian juga terakhir kita juga sudah memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat statement of purpose kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat research plan atau rencana riset untuk itu terus ikuti channel kami dan kalau bisa Anda harus mengikuti seluruh rangkaian tutorial karena seluruh tutorial ini penting, sangat penting untuk Anda pengetahuan Anda untuk mendaftar beasiswa join japan sekali lagi bahwa kami sudah memberikan tips dan trik yang pertama adalah mengenal apakah itu join japan world bank graduate scholarship program kemudian juga yang kedua kita sudah belajar bagaimana cara membuat dan melengkapi persyaratan semaksimal mungkin terakhir kita memberikan tutorial mengenai statement of purpose kali ini kita akan belajar bagaimana menulis research plan atau rencana riset sebagai salah satu keperluan untuk mensubmit dokumen yang disarankan oleh join japan sebenarnya apa research plan atau rencana riset rencana riset adalah sebenarnya jika Anda memasukkan rencana riset ini belum tentu bahwa rencana riset ini akan digunakan ketika Anda sudah masuk kuliah tetapi rencana riset ini adalah merupakan modal Anda untuk menawarkan kepada para juri, para komite di join japan bahwa rencana riset Anda yang paling layak diantara para kandidat yang lain saat pertama sama seperti dengan research proposal atau misalnya dengan statement of purpose bahwa maksimal hanya 500 kata ini kalau misalnya dalam bentuk lembaran cuma hanya satu lembar Anda bisa bayangkan bahwa ketika research plan hanya satu lembar berarti bahwa research plan Anda benar-benar harus padat artinya memuat semua kriteria, semua komponen yang disaratkan dalam research plan kemudian sebenarnya apakah ada indikator atau misalnya batasan seharusnya seperti apa sih research plan yang harus kita sampaikan kalau kita melihat pengumuman di join japan dan juga di beberapa universitas yang menawarkan biasanya join japan di sana tidak ada persaratan atau misalnya apa saja yang harus tercantum dalam research plan maka itu kami coba akan memberikan batasan bagaimana cara membuat research plan yang baik yang kedua proposal penelitian atau research plan ini setidaknya meliputi yang pertama judul penelitian yang kemudian juga harus ada latar belakang perumusan masalah atau statement of problem pertanyaan atau tujuan penelitian kelogisan atau rasional metode atau desain signifikansi dan manfaat serta kesimpulan dan saran dan yang terakhir tentunya kita harus bisa menggunakan bahasa yang secara gramatikal itu benar terutama dalam kaedah bahasa inggris nah sekarang untuk menjelaskan bagaimana membuat research plan kami coba akan menganalikan secara sederhana misalnya dalam suatu kondisi sebelum dan sesudah ketika Anda bekerja setiap hari menggunakan kendaraan roll 2 kemudian Anda menuju ke kantor melalui jalan-jalan protokol Anda membutuhkan hanya 30 menit kemudian saat ini atau beberapa hari terakhir ternyata dengan jalan yang sama menuju kantor Anda membutuhkan waktu 3 kali lipat lebih lama yaitu 1 jam 30 menit ini sebagai contoh analogi saja bagaimana cara membuat proposal riset ketika Anda bergerak dalam bidang ekonomi finansial dan sebagainya ini dapat dijadikan sebagai analogi artinya bagaimana cara membangun latar belakang membangun pertanyaan membangun pendapat dan argumen untuk membuat sebuah research proposal kemudian kita coba berusaha menampilkan bagaimana syarat minimal yang harus disampaikan dalam research proposal sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya bahwa untuk membuat research proposal yang pertama harus menampilkan judul nah ini judul sekali lagi bahwa biasanya judul adalah hal yang terakhir kita lakukan karena biasanya kita mengisi terlebih dahulu hal-hal yang lain kemudian baru menarik kesimpulan bahwa oh judul yang terpenting adalah ini misalnya nah misal dari analogi yang tadi perjalanan dari rumah ke kantor kita membuat sebuah latar belakang ini penjelasan-penjelasan mengenai judul latar belakang perumusan masalah dan sebagainya saya ambil definisinya dari LPDP dari situs LPDP tapi ini bisa dibuat sebagai acuan bagaimana kita membuat sebuah research proposal kita ke latar belakang penjelasan adalah uraikan secara singkat topik isu yang ingin Anda teliti dan mengapa signifikan untuk Anda teliti nah kita coba jelaskan dari analogi tadi misalnya perjalanan ke kantor dengan kendaraan road 2 di jalan di Jakarta paling efektif untuk digunakan kemudian kenapa paling efektif karena jalur politik ini dengan menggunakan kendaraan 2 ini kita menghadapi hambatan bahwa oh ketika dalam jalan normal kita hanya butuh waktu 30 menit kemudian sekarang menjadi 1 jam 30 dan kemudian juga ada waktu tempoh yang sangat penting untuk presensi atau absen misalnya untuk para pekerja kemudian perumusan masalah perumusan masalah didefinisikan sebagai uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik isu tersebut dan diskusikan secara ringkas mengapa masih perlunya Anda meneliti tunjukkan bahwa solusi terhadap isu yang telah telah ada masih belum terselesaikan sehingga Anda ingin melakukan penelitian nah dari analogi tadi kita juga bisa coba tarik misalnya permasalahannya adalah biasanya saya menuju ke kantor dengan jalan yang sama mengambil waktu tempoh hanya 30 menit tapi sejak beberapa hari terakhir ini misalnya waktu tempoh menjadi 3 kali lipat nah beberapa tanda yang kita lihat di jalan ada gangguan berupa misalnya pembangunan jalan layang atau proyek lainnya dan sebagainya yang ini bisa diduga atau patut diduga sebagai penyebab permasalahan nah kemudian dari perumusan permasalahan tadi kita bisa mengaruh kesimpulan pertanyaan tujuan penelitian rumuskan tujuan penelitian tadi biasanya 30 menit kemudian sekarang 1 jam setengah kenapa ya pembangunan jalan layang mempengaruhi waktu tempoh kantor nah ini bisa menjadi suatu pertanyaan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan jalan layang tersebut terhadap waktu tempoh ke kantor ini akan bisa dijelaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam riset untuk menjawab apakah benar pembangunan jalan layang ini mempengaruhi waktu tempoh ke kantor nah kalau gisan atau rasional di defini sebaik jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung topik isu besar yang diangkat dalam latar belakang penelitian khususnya penelitian khusus penelitian jelaskan hipotesis jika ada dan atau model penelitian yang mendukung tujuan atau pertanyaan penelitian jelaskan pula kontribusi teori praktis jika hipotesis tidak terbukti nah ini sebenarnya intinya adalah ketika Anda membuat suatu proposal penelitian apakah dapat diterima secara logis intinya seperti itu misalnya kita ambil pengaruh pembangunan jalan layang ini akan mengganggu waktu tempoh bukan hanya bagi pengguna kendaraan berdua tapi juga akan berpengaruh kepada pengguna jalan lainnya maka hipotesisnya adalah pembangunan yang berada di sekitar jalan protokol pada jam kerja berpengaruh secara signifikan terhadap waktu tempuh masyarakat kantor hal ini yang menyebabkan kemacetan dan akhirnya menjadi waktu tempuh menjadi semakin panjang nah kemudian bagaimana kontribusi teoritis dan kontribusi praktis nah misalnya kontribusi katini kontribusi teoritis secara teori semakin banyak halangan dalam perjalan akan berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran tugas artinya bahwa hipotesis kita ini mendukung sebenarnya mendukung daripada teori yang sudah ada kemudian kontribusi praktisnya adalah membangun fasilitas publik yang berada ini yang berada di jalan protokol lebih apa ini salah mohon maaf salah tulis ya maksudnya adalah membangun fasilitas publik yang berada di jalan protokol itu lebih baik dilaksanakan di luar jam kerja artinya ketika Anda menjadi seorang praktisi Anda harus bisa mengatur bahwa pelaksanaan pembangunan fasilitas publik itu dilakukan di luar jam kerja untuk mengurangi kemacetan misal seperti itu ini analogi yang mudah kemudian analogi ini Anda bisa terapkan untuk membuat rencana riset yang sesungguhnya misalnya tadi saya sebutkan misalnya Anda itu di bidang ekonomi finansial dan sebagainya ini analogi ini bisa digunakan kemudian metode dan desain metode desain biasanya ada dua ya metode analisis dan metode pengumpulan data metode analisis itu kita bisa bagi dua kuantitatif atau kualitatif kemudian metode pengumpulan datanya bisa survei bisa studi lapangan dan masih banyak lagi ya cara pengumpulan data misalnya wancaran sebagainya tapi ini sebagai contoh saja misalnya kita pilih metode kualitatif karena metode ini bisa menjelaskan suatu fenomena tentu yang tidak bisa diukur dengan angka-angka eksak misal nah ini kemudian juga misalnya metode pengumpulan datanya survei nah kemudian signifikasi atau manfaat disurusnya bagaimana yang Anda usulkan ini berguna baik secara teoretis maupun praktis kita beri alasan bahwa bahwa penikan yang akan kita ajukan ini benar-benar memiliki manfaat secara teoretis maupun praktis contoh secara teori misalnya nih dengan mengalihkan waktu pada jam-jam di luar jam sibuk akan mengurangi tingkat kemacetan kemudian juga secara praktis pembuatan kebijakan yang mengarah kepada pengalihan waktu akan sangat membantu mengurai kemacetan misalnya seperti itu ya dan kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran nah ini kesimpulan sebenarnya adalah menyimpulkan hasil analisis dari proposal yang kita ajukan misalnya nih penelitian ini akan mengat tema pengurahan kemacetan melalui pengalian waktu kerja proyek dan layang kemudian pengalian waktu pekerjaan proyek akan membantu mengurai kemacetan terutama pada jalan protokol dan pada akhirnya akan mengurangi waktu tempuh perjalanan ke kantor nah ini sekali lagi bahwa ini adalah analogi saja bagaimana anda membuat research plan atau rencana research anda untuk dijadikan research plan yang akan diajukan untuk disubmit ke join japan tapi sekali lagi kita harus tetap mengikuti kaedah-kaedah bahwa minimal misalnya minimal kata maksimal kata adalah 500 artinya bahwa kita harus misalnya benar-benar padat bagaimana menyimpulkan semua unsur-unsur dari judul sampai dengan kesimpulan tadi hanya dengan 500 kata nah kalau misalnya anda masih perlu bagaimana membuat research plan ini misalnya dalam bahasa inggris kenapa kami memberikan analogi terlebih dahulu karena penulisan research ini harus melalui kursus sebenarnya karena perlu pemahaman yang mendalam biasanya kalau di kuliah itu ada namanya academic writing untuk bisa membuat proposal dan mengajukan research tapi karena waktu sangat singkat kami akan memberikan cara yang paling terbaik menurut kami untuk anda bisa pahami jadi ini analogi saja anda bisa menganalogikan analogi ini kepada analogi yang sesuai dengan bidang keilmuan anda baik di keuangan ekonomi dan sebagainya nah mungkin sampai disini tutorial mengenai bagaimana cara membuat research plan untuk bisa lebih meningkatkan kemampuan anda dalam membuat research plan terus anda berhati bagaimana membuat research plan sesuai dengan kaedah-kidah yang telah kami sampaikan tadi sekali lagi terima kasih atas perhatian anda follow terus channel kami untuk bisa meningkatkan atau meng-update kemampuan anda untuk bisa meraih impian anda bersekolah atau kuliah di jepang terutama untuk S2 dan pada kali ini dikhususkan untuk biasiswa join jepan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh arigatou gozaimasu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih